Assalamualaikum sahabat cutiaw ketemu lagi dengan saya pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba jajanan jaduh jajanan jaduh kembali apa itu jajanan jaduhnya ikuti saya terus ya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya nama jajanan jaduh ini yalah spesial bubur jenang jaduh mungkin bukan dari khas sini oke kita coba cicipkan ya apa ini namanya bu bubur jenang jaduh oh bubur jenang jaduh ya bu khas dari mana bu Jogja ya oh kita tadi asli sini jadi gimana bu bisa lihat ini ada sum-sum putih sum-sum merah yang ini candil kuning ini ada ketan candil ini iya dicampur sama ubi ini gini-gini oh iya iya dari ubi ini sama juga tapi ubi ungu ubi ungu iya ini kalau ini ketan hitam ketan hitam ini kenang telur oh iya dari apa ubi dari ubi kayu iya ubi kayu kalau ini kacang hijau oh iya iya coba deh satu porsinya berapa bu yang lengkap yang lengkap oh yang besar yang besar 15 ribu yang kecil 10 ribu kayaknya coba yang kecil deh dulu minta izin bu ya video ya nanti saya taruh di youtube biar magian sudah lama bu saya baru kerja sekitar 2 bulanan 2 bulanan ya tapi kalau tempat ini sudah lama tempat ini ini bercabang gak bu bercabang-cabang kayak gitu iya bercabang oh iya iya cuma nanti saya ini pakai nangka lah iya tapi langsung dikumpusannya oh iya iya saya minta 2 deh kuahnya tapi bisa berapa nanti dihitung aja oke oke oh tadi baru aja ya tapi tempat ini sudah lama iya tempatnya sudah lama ini ubi ungu mbak ya iya ubi ungu rame nya jam berapa biasanya oh rame nya jam berapa biasanya bu sore yang rame pak kalau pagi ini agak-agak kurang lah tapi kalau misalkan weekend itu rame aja oh weekend rame ya tetap di sini apa apa pindah kalau weekend tetap di sini tetap pindah-pindah oh saya kira di murjani itu cukup kvr itu kalau di murjani itu cabang juga oh ada juga ya oh ada juga ya oh ada juga ya santannya pisah aja deh oke santannya pisah aja ini lokasinya di mana pak lokasinya di jalan jalan apa ini jalan air oh kilometer berapa iya iya intinya dekat dekat simpang 4 banju baru ya depan universitas lamu mangkurat pas dok jah ya sekali bikin berapa ya orang sekali bikin banyak orang ya iya banyak kalau ini apa kalau dimiliki banyak juga ini tadi minta gulanya dua minta gulanya dua nanti di hitung aja dulu ya oke biasa saya sekalian b landed sama iya 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 istri suka banget ini padahal ini cuman lagi menyusui kan gak kata orang gak boleh kata orang di sini tapi gak apa-apa nanti dia ngicip kalaunya perhari berapa 10 yang besar hari Minggu hari biasa kalau penggemarnya banyak asli orang Jogja atau orang banjir ada juga orang asli sini orang pendatang-pendatang yang rindu makanan nah buat sobat Bikio yang mau jajanan khas Jogja nggak jauh-jauh ke Jogja nih di sini juga ada ini baru macam-macam lagi pakai kendini lebih terlihat tradisional ya apa namanya kendia apaan itu ya rupa juga ini ini juga ya nanti kita cobain nanti di rumah gimana rasanya nanti dengan ikusi apa saya minta izin ya nanti saya upload di YouTube Iya ya minta izin saya taruh di YouTube biar laku nanti ini kan termasuk jajanan tradisional biasanya kan jajanan tradisional karena mirip-mirip ya makanannya mirip-mirip aja cuman mungkin yang enggak ada di masakan sini tuh yang ini yang ubi ungu ini biasanya enggak ada kalau itu ada itu yang ubi oh itu ada apa namanya tadi itu saya minta lengkap jadi kalau mau lihat kita lihat dulu ya lengkap ini namanya apa Dapur Mameule ya Dapur Mameule itu ada nomor WhatsApp sama IG nya jadi kalau nya mau pesan atau apa bisa jadi hubungi langsung sama beliau mungkin sampai sini aja dulu saya reviewnya sama Ibu Terima kasih banyak nah buat sahabat wiki out sampai ketemu di apa namanya di pertemuan selanjutnya ikuti terus jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya bye